Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk aku yang terbagi buat sobatku semuanya semoga sehat barokah nah di video kali ini ini menu aku siang ini ya bikin bakso ikan ya dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman aku yang ada disini ya yang saat ini lagi terjebak di musim dingin kita bingung mau makan apa ya ini aku ada resep bakso ikan ya nah bagaimana bikinnya kita lihat videonya ya jangan di skip nah disini aku ada bahan-bahan ya ini ada sayuran sawi ya sawi atau pokcoy dan ada kucai daun bawang juga ya terus ini ada jamur inoki ya separuh bungkus ada telur satu butir ada tomat ada kentang dan ada wortel dan bahan-bahan ini nanti aku pakai secukupnya saja dan disini aku juga ada daging ikan giling ya aku beli 15 dolar ini segini ya mungkin kira-kira 2 ons ya atau 200 gram dan aku disini ada bumbu-bumbu ya ini ada kemiri ya 4 butir ada roiko sapi ya saya pakai 2 sendok ada merica hitam ya cukupnya saja ada bawang merah 1 sing bawang putih 3 sing dan ada jahe kalau yang mau nggak mau pakai jahe boleh di skip ya saya mau pakai jahe ya biar nggak terlalu bau amis dan bumbu-bumbu ini ada yang saya haluskan ya yaitu kemiri dan bawang putih reiko sapi dan merica ya merica bubuk ya nah ini tak usah ditambahin bumbu lain ya nanti yang bumbu lain menyusul saja jatuh satu nah ini kira-kira sudah apa ya udah lembut ya udah halus dan bumbu ini nanti saya pakai buat bikin kuah dan juga buat bikin paksonya ya jadi saya bagi 2 ya dan cobeknya ya ini saya taruh air ya mubadir ya masih ada bumbunya nanti biar bisa buat bikin kuahnya ya dan ini yang bumbu saya potong ya ini bawang daun bawangnya saya ambil batangnya ya kemudian kita akan iris ya bawang merah dan juga jahe ya menurut selera saja ya saya potongnya ya saya potongnya seperti ini setelah itu kita akan bikin kuahnya dulu ya disini saya sudah tiap siapkan teplon saya taruh minyak goreng dan saya taruh garam dan kita goreng bawang merah sama jahe ya kita goreng sampai harum dan kita tambahkan ya bumbu yang tadi dihaluskan ya kita pakai separohnya ya kemudian kita goreng ya bumbu-bumbu ini ya sampai kering ya sampai harum ya bumbunya ya nah ini kira-kira sudah ya sudah bau harum ya dan kering kita masukin air yang ada di copak tadi ya kemudian saya akan tambahkan air juga ya 2 gelas ini sekitar 1000 ml ya kemudian kita tutup ya kita biarkan mendidih nah kita tinggal dulu ya kuahnya biarkan mendidih kita akan lanjut bikin paksonya ya nah disini daging ikan tadi ya sudah saya tambahkan bumbu tadi yang masih ya kemudian kita aduk sampai rata ya setelah itu kita tambahkan putih telur ya kuningnya gak usah ya kita tambahkan putih telurnya ya satu ini tanpa baking powder ataupun baking soda ya aduk-aduk ya sampai tersampur rata dan kaku ya ya pokoknya seperti itulah ya nah setelah itu kita tambahkan merica hitam ya biar gak terlalu bau amis ya kemudian kita aduk kembali saya tambahkan terigu ya satu sendok tepung maizena satu sendok teh kemudian tepung tapioca ya dua sendok muncung kemudian kita aduk aduk pokoknya sampai merata dan sampai kalis nah di ulenan ini saya ada tambahkan air es ya cuma gak kerekod lupa kameranya gak di on kemudian kita akan tambahkan wortel ya kita wortelnya diparut kasar saja nah kita pakai secukupnya saja ya saya pakai setengah kemudian saya pakai kentangnya juga ya aku gak semuanya itu aku paling pakai setengahnya saja ya jadi menurut selera juga ya kalau teman-teman mau pakai satu silakan terus disini aku ada daun kucai dan daun bawang ya daun kucainya ada berapa 1,2,3,4 sekitar 5 ya 5 batang terus daun bawangnya 2 batang tadi saya sisikan ya 2 batang untuk taburan nanti bakso habis mau mau dimakan ya setelah itu semua kita campurkan ya sampai benar-benar merata ya kita aduk-aduk aduk-aduk aduk sampai benar-benar merata dan kalis nah ini udah ya udah tercampur rata kita akan mulai bikin bunder-bunder blondo-blondo nah untuk kuahnya saya saring ya itu ya bumbu-bumbu ada cair ada bawang putih bawang merah ya kita saring agar kuahnya lebih bersih ya nah aku caranya simple saja ya untuk bikin baksonya kita gak usah repot-repot pakai tangan ya jadinya aku pakai sendok kayak gini ya udah dibulet-bulet sama spatula ya udah simple sekali ya nah gak usah terlalu bulet lah ya karena ya aku makan sendiri aja kok nah seperti ini ya kita gak usah repot-repot diprot-repot kayak kayak tukang bakso orang kita bukan tukang bakso kita tukang ngepel sama nyapu nah cukup aku seperti ini ya bikin bakso ikannya ya nah kita lakukan ini sampai habis pokoknya nah ini udah jadi ya semuanya ini udah mulai pada mengangkat ya udah mulai pada mengapung terus pada patin kerampul pokok kanan melondok-melondok aduh enak banget nah lihat ya kelihatan kenyal ya nah ini gak semuanya aku makan ya pasti aku gak habis nah ini aku sisikan ya aku tiriskan buat aku dinginkan kemudian aku taruh di kulkas ya kalau saat saat tertentu aku pengen bikin bakso tinggal ngambil aku tinggalin 4 ya 4 butir ya ini ya nah kemudian sekuahnya saya cicipin ya ini masih kurang asinnya saya tambahin setengah sendok garam dan saya juga ada tambahin 1 sendok gula pasir ya aku seko kadang lupa ya jangan kelale naring kamerano radion nah kemudian kita jahit-jahit ya itu tadi ya baksonya ya biar kelihatan cantik merekah-merekah yang jelas biar mudah kita makan yang gak terlalu besar kemudian kita masukkan tomat kemudian sayur dan ini aku masukkan jamur inoki gak usah lama-lama lah ya cuma sebentar aja lihat itu kalau udah layu udah lah ya nah kita siapkan mangkok untuk siap-siap aku makan siang ye 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 teman-teman kamu mau gak kalau mau kesini dong nah kalau mau jangan lupa ditonton sampai habis ya biar tetap bersama saya ya sehati pokoknya dengan saya ada yang bilang katanya ngapak sekali ya emang kalau orang orang ngapak orang kepenak nah kita tambahkan ya ada kecap minyak wijen saus pedos daun bawang nah inilah bakso ikannya aku ya atau bakso jebri ya bakso bakso sayuran ya bakso sayur juga boleh bakso ikan sayur juga boleh ya cocok ya ini ya makannya kayak gini ya yang seger-seger yang kuah-kuah panas ya nah semoga bermanfaat ya teman-temanku semuanya doaku yang terbaik ya buat cabatku semuanya sekian dulu jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video aku yang terbaru ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali